sudah ya oke baik jawab pertanyaan saya ya halo hai 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 oke kalau sudah di-mute di-off kan lagi ini ya mikrofonnya oke ya sambil berlatih mematikan menghidupkan mematikan menghidupkan karena nanti dalam proses kita berkomunikasi itu seperti itu gitu ya nantinya setelah kita bicara kita okan seperti kecuali seperti tadi gitu ya saya ingin ngecek juga gitu baik Bapak Ibu selamat datang di pelatihan virtual ya ini adalah pelatihan pertama untuk budidaya lebah madu ya iklat-iklat lain sudah jadi mungkin Bapak Ibu punya kesan tersendiri ya bagi Bapak ya dan atau Ibu yang sudah pernah melakukan diklat di BDK Kadipaten ini yang dilakukan secara tetap buka langsung dan sekarang kita dengan virtual rasanya agak 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 memberi kesan tersendiri ya apalagi bagi Bapak Ibu ya saya lihat di apa itu di WA Group wah itu banyak sekali komennya ada yang kangen Mas Bayu ya ada di sini nih kayaknya nih wajah-wajahnya kelihatannya kemudian ada juga yang kangen asrama kangen kelas gitu kan dan tahu juga bagaimana efektifnya mangkoknya Mas Bayu ketika dipukul-pukul gitu ya itu melebihi efektifitas tombol serine untuk masuk kelas gitu ya jadi itu memang kita harus melakukan ini ya mungkin metodologinya juga akan sedikit berbeda dengan kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan secara tetap muka langsung namun demikian kegiatan ini akan tetap kita bisa laksanakan ya Insyaallah dan mudah-mudahan sih tidak terlalu lama kegiatan ini berlangsung ya mudah-mudahan kofitnya itu segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan langsung di kelas Hai Bapak Ibu semua Hai harapan kami ya harapan kami semua Bapak Ibu sudah mendownload jadwal ya sudah mendownload jadwal sehingga Bapak Ibu sudah mengetahui tata waktunya terkait dengan pembelajaran ini ya dan terutama lagi saya ingatkan kembali bahwa setiap hari yang dibuka pertama itu adalah absensi Bapak Ibu ya jangan lupa itu karena ketika waktu sudah berlalu itu tidak bisa diulangi lagi karena ini sudah sistem ya sistem yang berjalan baik tadi sudah 45 menit ya kita melakukan belajar mandiri terkait dengan peralatan budidaya lebah trigona ada yang ingin didiskusikan semangat silahkan Bapak Ibu kita buka aja forum ya kalau tidak ada mungkin nanti saya akan memancing dulu gitu ya supaya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi sudah dibacakan ya Bapak Ibu silahkan dijawab Bapak Ibu Terima kasih Pak Nana saya tentang pertanyaan yang seperti kemarin saya baca di dengar dari video kalau ukuran itu tidak ada yang ideal itu ukuran kotak untuk batrigona itu berapa karena disitu tidak disebutkan ukuran 15 ke 15 atau 20 ke 25 kalau yang di Bogor itu yang miroi itu itu kan 15-15 itu ada tiga tahap itu ya kalau ini kan sistemnya seperti kotak lebah madu apis melipera nah kalau untuk trigona itu yang ideal itu disesuaikan itu berapa ukuran yang ideal mungkin itu terima kasih baik iya baik terima kasih pandang diawali oleh pandang ya memang begini Pak untuk ukuran ukuran ya ukuran itu sebetulnya dilihat dari jenisnya Pak ada untuk kegiatan apa pembuatan stup itu pertama kita lihat jenisnya dan kemudian ini terkait juga dengan apa kotak yang akan kita buat biasanya seperti itu terkait juga dengan ukuran jadi kotak itu itu bisa dibuat secara horizontal dan ada juga dibuat secara vertikal gitu ya yang vertikal juga ada yang 2 lantai 3 lantai 4 lantai 5 lantai bahkan ada yang sampai 5 lantai ya artinya 5 tingkat gitu nah ini adalah untuk efektivitas pengelolaannya nah ada juga yang hanya satu itu saja dan ini sebetulnya tergantung dari ukuran itu tergantung dari mudah atau tidaknya dalam pengelolaan nantinya ya kalau kita membuat terlalu besar kalau dianggap itu tidak efektif di dalam pengelolaan panennya nah itu saya pikir dibuatkan yang kecil saja jadi sebetulnya tidak ada sih ukuran yang permanen gitu ya harus 15-15 atau itu nggak ada sebetulnya ini tergantung dari kita yang akan melakukan pengelolaan tersebut dikaitkan dengan kemudahan ya tingkat kemudahan di dalam pengelolaannya sebetulnya itu saja pak namun demikian ada beberapa ya ada beberapa ukuran-ukuran yang apa yang bisa nanti kita buat ya dan itu nanti adanya di penugasan ya jadi pandang udah jauh ini berpikirnya ini jadi ada di penugasan pak ukuran-ukurannya itu ya jadi saya pikir tahapannya itu bisa nanti pada saat kita akan melakukan penugasan pembuatan itu ya saya pikir itu ya pandang sementara ya ada lagi yang lain makasih mohon apa-apa mau nanya iya Bu ini mangga apakah ada pengaruhnya dari ukuran stup itu sendiri terhadap produksi madunya apakah stupnya kalau sedikit produksinya mungkin apa ada ini pengaruhnya gitu pak dari ukuran itu ya eh sedikit banyak itu biasanya terkait dengan efektif atau tidaknya dari eh produktif atau tidaknya dari madu tersebut ya dalam pengelolaan artinya eh pecahannya memecah koloni kemudian bagaimana melihat eh komposisi dari penghuninya itu misalkan perbandingan antara pekerja kemudian ratu pejantan dan lain-lain nah itu pun harus kita lihat jadi eh sebetulnya eh terkait dengan kecil atau besarnya itu sebetulnya tidak tidak begitu pengaruh terhadap hasil ya tidak ada begitu pengaruh kecil kalau kita rutinitas eh kita bisa lakukan setiap saat di dalam pemeliharaannya atau pemaninannya itu bisa saja jadi lebih efektif nanti akan saya perlihatkan eh stup-stup itu yang hanya eh lebarnya itu 5 cm saja ya kemudian lebarnya hanya 10 cm sampai 15 cm dan ini sangat efektif kalau di luar ya kalau di apa di Inggris sana mereka menggunakannya sudah seperti itu karena apa karena ketika eh bagian-bagian otak itu sudah terisi oleh habitat habitat ini lebah ya oleh lebahnya dia tinggal ngambil saja ya tinggal ngambil saja dipindahkan kemudian itu udah mecah sendiri nah itu lebih efektif makanya di sana itu membuatnya nah itu bertingkat-tingkat tapi kecil-kecil ya bertingkat tingkat kecil-kecil jadi mau mecahnya itu udah langsung pada saat sarang telur itu sudah ada calon ratu di situ dia tinggal satu kotak itu saja diambil kemudian dipisahkan kemudian isi diatasnya kotak-kotak kosong yang kecil-kecil itu dan paling atas jelas itu madunya ya biasanya seperti itu nanti kita lihat pada saat praktek itu ada bu ya itu bu ini ya ya makasih makasih Pak ada yang lain lagi Mangga ada Pak Pak Bu Nani Pak Antit dulu ya Pak Antit terus Bu Nani ya Pantit Mangga terima kasih Pak ini Pak terkait dengan bahan baku atau papan yang digunakan itu jenisnya Pak ada pengaruh jenis kayu papan yang digunakan terhadap pertumbuhan madu atau perkembangan madu yang kedua faktor diserut atau tidaknya apakah pengaruhnya diserut dan tidak terhadap habitat lebah tersebut Pak terima kasih kait diserut atau tidak ya dan jenisnya baik untuk Pak Antit jadi faktor jenis kayu itu biasanya yang kita pakai adalah jenis-jenis yang tahan apa tahan pengaruh iklim dari luar artinya kalau panas gitu ya ke dalamnya itu bisa tertahan panasnya itu artinya di dalamnya bisa adem gitu nah kemudian dan di kayu itu ya sebentar ya Bu Nani ya nah jadi jenisnya biasa yang ditak pakai itu sengon ya itu kemudian kalau mau awet lagi bisa kita gunakan kayu jati namun itu produknya agak mahal ya kita harus mengeluarkan agak mahal tapi biasanya yang dipakai itu ya untuk kayu-kayu sengon lah ya kayu-kayu sengon nah terkait dengan diserut ataupun tidak ini terkaitannya hanya pada saat misalkan panen Pak ya kalau diserut kan itu lebih bersih gitu hasilnya itu ketika kita sayat dengan menggunakan pisau gitu ya sehingga serbuk-serbuk kayu itu tidak menempel disitu gitu ke itu saja dan kotaknya itu lebih sehat gitu ya lebih sehat gitu kemudian lebih bersih seperti itu jadi kaitannya hanya ke situ sih jadi itu saya ulangi untuk jenis-jenisnya jenis-jenis yang memang tahan terhadap suhu, udara, cuaca gitu dan memberikan perlindungan yang ini kepada si koloninya yang ada di dalam saya pikir itu ya Pak Antit ya nanti kita bisa diskusi lagi pada saat praktek atau mungkin ada yang ingin masih ditanyakan Pak Antit Maga iya Pak ke Bu Nani dulu ya cukup iya baik-baik terima kasih Bu Nani Maga terima kasih Pak ini lebih betah di mana itu lebah trigona dibanding di kayu dan di bambu padahal kan udah praktek kalau yang namanya di bambu dipindahkan ke kayu ya Pak ya itu ada yang kabur lagi gitu tapi di bambu tetap banyak gitu dibandingkan dengan bambu gitu lebih betah di mana itu aja Pak tanyaannya oh iya baik udah itu aja ya Bu Nani ya baik betah di mana ya ya untuk lebih pastinya nanti Ibu tanya ke ininya ke trigonanya tapi gini Bu biasanya karena karena petani saya kan ada yang dari bambu Pak iya biasanya kondisi alami itu akan disukai oleh mereka kondisi alami ya sehingga biasanya alami Yahya itu dibambu biasanya kalau udah dibambu itu memang udah nyaman disitu nyaman nah sehingga kalau dipindahkannya pun ya kita harus memperhatikan beberapa aspek ya beberapa aspek nah nanti Ibu dan Bapak semua nanti kita akan belajar bagaimana memecah koloni ya di pelajaran yang lain nah jadi pada dasarnya kita harus menciptakan iklim atau lingkungan yang memang betul-betul disukai oleh lebah itu yang mendekati kondisi alamiahnya ketika alamiahnya itu sukanya di di bumbung bambu ya kita ciptakan bumbung bambu disitu sekarang ini kan kalau bumbu itu kalau kita mau panen itu kan sulit Bu ya nah sulit nah bagaimana caranya supaya kita itu bisa memanen di bumbung bambu dengan mudah dan sama mudahnya dengan kotak gitu nah bisa saja bambu itu kita pakai bambu yang besar bambu betung gitu ya bambu betung kemudian bambu betung itu kita belah lalu kasih engsel di salah sisinya kemudian dilapisi pakai lem atau apa gitu di bagian pinggirnya kemudian ditutup nah ditutup jadi untuk pengecekannya pun nanti kita tinggal buka saja tinggal buka saja nah itu pun pendekatannya pendekatannya bisa seperti itu jadi sekarang ini kan yang kita lirik itu bagaimana kita bisa membuat otak yang bagus yang yang mungkin pakai jati yang mahal gitu ya tetapi kita harusnya melihat juga sukanya dia di habitat alamiahnya itu seperti apa yang disuka itu biasanya bambu ya yaudah kalau bambu kita buat dari bambu gitu bagaimana caranya masalahnya kan bambu itu kalau panen itu dibelah gitu kan dibelah dilepas kemudian setelah itu dibuang gitu kan karena lapuk dan lain sebagainya nah itu yang harus kita berdayakan bagaimana menciptakan lebah itu suka di bambu tetapi dengan mudah pengelolaannya ya salah satunya cara cari bambu yang besar yang sekitaran ini ya sekitar stup itu bisa dibelah memanjang gitu kan atau dibelah vertikal gitu ya kalau ini tinggi-tinggi bambunya seperti ini kita belahnya ke sini jadi seperti ring ya yang lebarnya kurang lebih 5 atau 10 cm nah itu pun bisa disusun ya nah itu bisa disusun nanti diantara ringnya itu yang bulat-bulat itu ya yang bulat-bulat itu nah diantara ring itu itu kita pakai sekat sekatnya itu bisa pakai nikah melingkar juga sekatnya gitu nah jadi untuk lebah apa untuk sarang madunya ya produk madunya itu biasanya disekat supaya si siapa ini si ratunya nggak bisa naik gitu ya kita lubangin aja agak kecil kalau ratu kan badannya kan gede ya jadi tidak bisa naik sampai atas di atas itu untuk pekerja aja menghasilkan madu nah sehingga bagian atas itu sudah bersih sehingga ring bambu yang bagian atas kita tinggal ambil saja udah kita panen gitu nah itu salah satu alternatif ya salah satu alternatif dan ini saya belum pernah melihat itu gitu dimanapun saya penjajakan ke pengelola madu itu cenderung berbagai tipe berbagai model itu dari kayu biasanya ya padahal itu pun bisa dibudayakan berdayakan lumayan kan kalau itu ada yang 15 cm juga kalau tidak salah ya eh kayu-kayu betung gitu nah dan itu bisa bisa banyak gitu gitu ya ibu mohon ya makasih pak ya mohon makasih ya karena petani kan banyak yang ada punya bambudi itu mau memanfaatkan gitu saya bapak tadi alternatif untuk di bambu makasih ya pak ya sami-sami ibu nani tanya pak oke pak siapa ini deni pak sugeng pak deni pak sugeng pak deni ibu iis ya oke pak sugeng dulu emang gak pak sugeng ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak nana waalaikumsalam ya beberapa ada pertanyaan pak mw dari saya terkait dengan trigo nah yang pertama itu kita pernah melihat media budidaya itu menggunakan gerabah pak menggunakan gerabah dari tanah liat itu kira-kira adakah kelebihan atau kekurangan soalnya banyak sekali yang menggunakan gerabah pak pertanyaan kita itu adakah kekurangannya atau mungkin kelebihannya dengan menggunakan gerabah itu yang pertama pak yang kedua untuk sumber pencarian koloni pak sekarang kan untuk sumber koloni itu biasanya dulunya kita mendapatkan dari rumah warga rumah yang ada usuknya itu dari bambu kita ambil dari situ berhubung sekarang itu sudah jarang yang sudah memakai bambu sekarang itu sumbernya itu malah justru di kadang dicor tembok atau mungkin di kursi dan sebagainya itukah adakah teknik untuk cara pemindahan koloni yang sulit untuk kita ambil itu kita pindahkan ke kutat tangkar pak kutat kutat pembudidaya seperti itu pak itu yang kedua yang ketiga terkait dengan musim mungkin musim cuaca pak ya mungkin hujan dan kemarau adakah kelancang itu terguna itu mengikuti karakter musim tersebut pak seperti mungkin masa pacekleh dan sebagainya itu pak juga mengikuti apa cuaca tersebut terima kasih pak cukup dari saya terima kasih baik terima kasih pak sugeng ada tiga pertanyaan yang pertama itu di gerabah ya gerabah itu sifatnya mengikuti iklim di luar biasanya pak ya biasanya seperti itu sehingga ketika apa panas ya mungkin untuk saat-saat sebentar ya tidak terlalu lama itu bisa di cover ya dingin tetapi sebetulnya gerabah itu dia akan menarik udara dari luar ke dalam ya karena ada rongga-rongga itu ada pori-pori itu nah sehingga kalau iklim di luar itu sangat bertolak apa sangat ekstrim maka ini dikhawatirkan tidak baik untuk pertumbuhan si lebah ini gitu namun biasanya kalau lebah trigona ini hidupnya itu dimana-mana biasanya ya kalau bapak lihat di rumah-rumah warga yang sudah ditinggal gitu ya itu banyak di selain di bambu atau ada juga di tas ya di tas yang sudah tidak terpakai disitu juga banyak dihuni gitu ya kemudian di lubang-lubang dari tembok itu ada juga banyak juga disitu sehingga ya kita lihat saja di samping itu juga kalau produknya kan tidak tidak begitu tidak bisa apa ya tidak bisa kita buatkan satu sistem gitu ya sistem kelestariannya nah seperti itu dikhawatirkan seperti itu atau mungkin kalau ada yang pembudidaya menggunakan gerabah kemudian hasilnya juga cukup baik itu kita bisa juga adopsi gitu metode itu gitu ya karena yang sementara ini kan kecenderungan bahwa budidaya Rigona itu adalah menggunakan kayu ya menggunakan kayu gitu tidak menutup kemungkinan bahwa ilmiya apa ilmu itu itu kan terus berkembang Pak ternyata setelah dikembangkan misalkan kalau dengan menggunakan gerabah hasilnya itu lebih baik kenapa tidak kita tidak beralih ke gerabah gitu ya nah seperti itu nah ini kan yang apa pengetahuan itu kan selalu berkembang 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 gitu ya sehingga tidak lagi mungkin nanti kedepannya udah tidak menggunakan lagi kayu misalkan gitu seperti itu dan untuk koloni-koloni yang memang letaknya di misalkan di tembok ya Bapak gak usah memindahkan atau mengambil atau di jebol temboknya itu jangan itu jangan jadi setiap tembok itu mesti ada lubangnya untuk keluar masuk untuk keluar masuk nah jadi kita seriapkan saja kotak kotak yang sudah dilubangi yang besarnya sama dengan lubang yang ada di tembok itu nah kemudian ditempelkan kalau ini lubang misalkan ya ini lubang yang ditembok ini lubang yang di alat atau yang di stup ya kita tempelkan seperti ini nah seperti ini ya jadi nempel harapannya apa jadi kesininya itu adalah sudah bentuk stup dan dia akan keluar masuk lewat situ ya akan keluar masuk lewat situ ya dari dalam tembok dia akan keluar melalui lubang itu dan keluarnya melalui stup itu ya melalui stup itu dan itu pengalaman-pengalaman yang saya lakukan sama teman-teman masyarakat di Cilampuyang itu dalam kurun waktu satu hari dia sudah betahnya di kayu itu ya nah ketika sudah betah di situ kita lihat saja ratunya sudah di situ belum gitu ya kalau ratunya sudah di situ sudah kita ambil tutup nah sudah jadi kita pindahkan dimana dan itu tidak akan pergi-pergi lagi nah itu salah satu metode ya sama dengan misalkan di di bambu atau dimanapun sama tapi kalau di bambu lebih enak lagi karena kita belah kita ambil semuanya kita masukkan gitu itu lebih-lebih mudah lagi gitu Pak ya nah kemudian di trigona itu karena memang kalau secara alamiahnya pakannya itu tercukupi ya karena mungkin kecil-kecil ininya lebahnya jadi makannya juga mungkin sedikit ya jadi kalau ada tanaman-tanaman bunga yang setiap tahunnya itu selalu berbunga itu saya pikir cukup untuk memenuhi makanya tadi disampaikan juga oleh Budhidin bahwa di dalam trigona itu tidak ada angun lebah ya tidak ada angun lebah artinya kalau begitu tidak mengenal adanya musim pacaklik jadi sekarang ini kan sudah banyak itu ditanam apa itu air mata pengantin ya nah itu kan sudah sudah banyak tuh air mata pengantin itu saya nggak tahu juga ini kenapa disebut air mata pengantin ya nah pokoknya tanamannya berbunga dan itu sepanjang 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 hari gitu ketika gugur berbunga lagi berbunga lagi dan biji-bijinya juga tinggal ditebar gitu saja ya dan itu sangat mudah saya pikir untuk beberapa step itu bisa kita menanam di sekitaran alaman rumah atau di kebun itu sudah bisa mencukupi saya pikir itu ya untuk Pak Sugeng nanti disambung lagi ya Pak Sugeng kemudian Pak Deni terima kasih Pak sebetulnya pertanyaan sudah saya masukkan juga di forum diskusi di LMS yang akan saya sampaikan juga cukup banyak ini ada 6 Pak mungkin nggak saya sampaikan langsung saya pikir bahwa di mata pelatihan ini perlu banyak visual Pak perlu banyak visual karena mengenai barang mengenai suatu barang setuk dan lain sebagainya sehingga kami bisa mudah mencernaknya gitu beberapa pertanyaan yang memang juga perlu visual ini contohnya yang pertama ini saya baca sekilas tadi di bahan pelatihan ada di alat pelengkap itu ada kotak telur sekat penyekat kemudian kotak madu ini juga saya belum tergambar seperti apa karena yang saya tahu di lepisek atau di tegol contohnya yang di kotak itu hanya berupa seperti seperti kotak korek api saja seperti itu tidak terbayang ada penyekat tidak terbayang kecuali yang saya lihat di biro itu ada yang dua tingkat ada super ke atas tapi juga di situ tidak ada penyekatnya itu yang pertama jadi saya ingin seperti apa kemudian yang untuk kotak super untuk lepisek juga seperti apa karena ini sangat memudahkan di dalam split koloni Pak sehingga memudahkan sehingga ini juga perlu perlu gambaran juga seperti apa kemudian yang ketiga saya lihat di di peralatan ini ini sangat lengkap ya dan saya pikir ini peralatannya sangat ideal untuk jenis apis Pak dengan semua lah sangat lengkap dari mulai episode penyekat dan sebagainya sampai sarung pengaman dan sebagainya padahal yang saya pikir yang saya tahu bahwa memanen trigona kayaknya nggak terlalu ribet gitu Pak nggak terlalu maksudnya jinak lah nggak terlalu sulit nggak usah pakai pengasap juga kayaknya bisa gitu dipanen sehingga bagi petani kayaknya ini cenderung lebih lebih ribet gitu petani kan biasanya pengen lebih seterhana padahal misalkan cuma dimasukkan saja ke apa ke wadah kuah bekas botol apa namanya koloninya bisa masuk kita bisa bebas saja mengadakan pemainan misalkan seperti itu itu yang tiga saja Pak karena di forum divisi sudah ada enam oke tiga sementara ya terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Pak Denny jadi memang ini ya eh yang semua itu kita arahkan ke penugasan gitu penugasan nanti ada pengantar penugasan nah di pengantar penugasan itu kotak-kotak itu seperti apa visualnya di situ sebetulnya gitu karena ini kan seperti eh ya kalau ini kan teori ya teorinya gitu jadi visual-visualnya nanti pada saat kita akan praktik ya gitu nanti kalau ada waktu nanti saya tunjukin ke Pak Denny bahwa dimana kotak telur memang di dalam peralatan trigona itu peralatan itu ada yang horizontal Pak ya dan ada yang dibuat itu secara vertikal ke atas gitu ya secara bertingkat jadi ketika ada yang kita buat horizontal yang kita tahu itu yang simpelnya itu seperti korek api ya nah seperti itulah kotak-kotak korek api ditutup gitu itu seperti itu belum gitu aja nggak ada sekat nggak ada apa gitu kan itu bisa saja dilakukan namun ketika kita memanen itu kan masih kecampur gitu ya lebahnya telurnya apa madunya menyatu dalam satu kotak itu nah jadi dimaksudkan ada kotak madu itu jadi dalam satu kotak itu kita bagi dua yang satu khusus untuk kotak telur produksi nah yang satunya itu adalah untuk kotak madu gitu antara kotak ini dikasih sekat dan sekatnya itu kita buat lubang nah sehingga si pekerjanya itu ke ujung dan biasanya di lebah frigona itu ketika dia masuk pertama kali ada rongga ya ada ruang kalau ruangnya itu cuma satu disitulah dia berproduksi bertelur kemudian madunya disitu lava dan segala macam itu disitu tetapi ketika masih ada ruang lagi sampai ada ruang lagi biasanya di paling ujung sekali itu adalah madunya ya itu alamiahnya seperti itu itu kalau yang mendatar jadi bagian paling ujung dari masuknya lebah itu itu akan dijadikan madu ya makanya itu di kotak itu itu dibuatkan kotak madu kotak madu nanti gambarnya ada saya tunjukin ya nah terus kalau ke atas itu biasanya paling ujung ya selagi dia bisa naik terus ya ada lubang naik lagi ada lubang naik lagi tetapi begitu mau naik udah mentok nggak ada lubang itu adalah madunya disitu dia membuat madu itu disitu biasanya itu jadi di paling atas sehingga kalau kita panen paling atas saja yang kita ambil ya kotak yang paling atasnya saja kalau yang horizontal ya yang memanjang seperti itu yang paling ujung yang kita ambil satu kotak saja gitu ya satu kotak saja satu kotak itu kita ambil nah jadi seperti itu lalu memang disini ini kan kita itu diklat ya Pak Deni ya sehingga apapun itu kita harus sampaikan sedetail mungkin gitu peralatan-peralatan itu yang memang pada kenyataannya di lapangan itu kan tidak semuanya kita menggunakan itu semua tidak ya karena mengingat bahwa apa namanya trigona ini termasuk jinak ya tidak tidak nyengat jadi tidak perlu peralatan yang seperti keafis gitu namun demikian untuk memanen atau untuk mengelola kita melakukan pemindahan dan segala macam tidak ada salahnya kalau misalkan kita ingin nyaman gitu ya karena memang tidak nyengat digigit pun hanya kecil-kecil saja gigitannya gigitan kecil-kecil saja tetapi yang membuat tidak nyaman itu dia merubutinnya itu ke telinga masuk kadang ke hidung kadang ke mata gitu kadang nempel di rambut gitu ya nah ini kadang-kadang yang membuat ketidaknyamanan nah namun demikian itu sifatnya fleksibel saja silahkan misalkan di masyarakat gitu ya mau menggunakan ataupun tidak itu silahkan dengan kebiasaan lokal ya kebiasaan lokal dalam pengelolaannya nah namun namun demikian untuk kenyamanan bisa itu dilakukan tapi kalau sampai hal-hal yang membuat petani tidak mampu untuk membeli ya jangan gitu ya artinya disesuaikan saja gitu seperti yang saya contohkan kan harus pakai baju khusus gitu ya nah yang penting kalau misalkan itu jangan pakai baju yang berwarna gelap itu aja intinya ya dan itu biasanya trigona itu suka dengan warna yang gelap-gelap ya warna gelap-gelap itu suka tapi warna baju ya Bu ya Pak ya kalau warna kulit saya pikir kasian juga sih nanti kalau yang panennya itu agak gelap wah dikerubuti nantinya ya saya pikir itu jadi memang nggak itu Pak Deni ya nanti ke petani gitu kan bisa disampaikan kalau yang saya tuliskan ini memang yang standar-standar itu sih standar pengelolaan gitu tapi kalau tidak diperlukan di masyarakat ya nggak usah gitu ya jadi seperti itu nanti saya lihat yang ini ya saya belum belum ke ini lagi belum lihat kolom itu diskusinya oke itu sudah Pak Deni atau ada lagi Pak Deni belum ada lagi Pak yang itu kan ada alat tinta penanda ratu Pak ya itu apakah tidak membahayakan terhadap ratu padahal itu kan kimia gitu kemudian ada juga alat untuk pengambil harpa calon ratu kalau nggak salah itu itu apa ada jualan di pasaran ada nggak alatnya oke baik Pak Deni jadi itu alat-alat memang dijual Pak Deni ya jadi alatnya tuh lentur jadi kalau misalkan kita ingin mengelola terutama untuk membuat calon ratu ya nah kita diambilnya itu kan harus hati-hati sekali dan itu sangat lentur sekali sehingga kalau kita tekan kemudian kita masukkan ke calon ratu itu udah nempel di sini jadi tidak tidak mengganggu sampai kepencet gitu kan sampai ratunya mati gitu nah ada ada dijual itu alatnya nah terkait dengan penanda ratu itu saya pikir tidak masalah ya karena sudah di setting apa di produk itu ramah lingkungan aman gitu bukan seperti yang kita ketahui bahwa itu ada kimia nya disitu tidak karena ini kan untuk makhluk hidup dan lainnya dan itu udah di setting senda bikarupa dan itu aman digunakan nah tapi kalau kalau melihat dari fisiknya saja kalau trigona itu sudah jelas ya udah kelihatan banget lah gitu kan berbeda dengan apa lebah madu yang lain ya apis atau segala macam itu kan hampir-hampir agak mirip-mirip tapi kalau yang trigona itu kelihatan banget besarnya itu sehingga memang kalau tidak perlu pun ya tidak-tidak masalah gitu ya ini hanya untuk memudahkan saja bagi peternak-peternak lebah yang baru bermain di lebah madu ya atau di lebah trigona ya nggak apa-apa tandain aja gitu ya atau dengan cara apa kalau misalkan ada masyarakat di sana untuk oh ini ratunya gitu kan nah gitu boleh-boleh saja jadi itu ya Pak Deni ya nanti kita lanjut lagi ke Bu Iis dulu Bu Iis Mangga terima kasih Pak tadi disebutkan bahwa untuk pembuatan setup itu tergantung atau disesuaikan dengan jenisnya ya Pak terpasuk itu jenis ukuran badannya itu kan tadi ada yang tiga mili lima mili sampai delapan mili yang terbesar selain itu ada terjadi di lapangan menemukan apa namanya bentuk dari sarang Pak ada yang kalau lepisep itu menyebar sedangkan kayak biroi itu kan bentuknya spiral ya Pak terus ada lagi yang menemukan sarangnya itu bulat tetapi setiap komponen koloni di dalam itu dilapisi oleh propolis Pak jadi telur lapisi madu dilapisi gitu kaitannya dengan pembuatan setupnya itu seperti apa apakah bisa digunakan setup yang vertikal pada semua bentuk sarang itu seperti kalau yang vertikal kayak biroi itu kan sudah sudah dipatetkan sudah idealnya bertingkat ya Pak tapi kan kalau lepisep atau ada jenis baru kalau gak salah jenis gagak itu bulat seperti dilapisi-lapisi propolis itu jadi tidak seperti tidak seperti lepisep lepisep itu kan menyebar dari samping ke atas terterus gitu Pak yang jadi pertanyaan itu apa bisa yang cocok itu seperti apa untuk bentuk dengan bentuk sarang gitu kalau dilihat dari bentuk sarang apakah bisa diterapkan dengan stup vertikal atau tidak yang kedua kalau yang menggunakan horizontal stup horizontal apabila terlalu pendek ternyata si pertumbuhan koloninya itu Pak dari samping kalau ditutup sama Mika itu menutupi Mika Pak sehingga waktu pemanenan itu ya keangkat semuanya gitu apakah itu tidak akan apa menurut secara efesien sih apakah efesien mana gitu Pak kalau apakah dengan yang horizontal tetapi mengganggu kepada pertumbuhan koloni karena menutupi tutup bagian atas atau menggunakan yang vertikal itu bisa digunakan juga gitu terima kasih Pak baik terima kasih Bu Is jadi ini menarik ya untuk pengelolaan ditinjau dari peralatannya memang untuk jenis-jenis itu beragam Bu ya disesuaikan juga dengan alamiahnya seperti apa misalkan contoh yang tadi disampaikan oleh Bu Is itu biroi memang bentuknya seperti itu sehingga sudah dipastikan bahwa jenis stupsnya juga bertingkat ya ke atas gitu nah kalau untuk jenis yang gagak gitu ya atau yang lain nah itu kita lihat dulu perkembangannya itu lebih ke atas atau lebih ke samping gitu kalau itu lebih ke atas itu pasti lebih bagus kalau dibuatkan yang sistem vertikal itu seperti itu jadi kita lihat alamiahnya alamiahnya dulu alamiahnya seperti apa nah baru kita buatkan biasanya kalau setipe-tipe itu itu bisa naik misalkan dilapisi oleh madu propolis ya dia melapisi propolis kemudian naik lagi dilapisi dan seterusnya nah itu ada kecenderungan dia itu naik ya maka prediksi awal kita buatkan jenis yang vertikal ya yang vertikal nah kemudian yang horizontal kalau misalkan dibuka itu terbawa semua ya nah itu memang masalah yang sering kita hadapi dan kita lihat di peternak lebah seperti itu nah jadi ada satu apa ya peternak lebah yang dari luar dia mikanya itu dibuatnya dua dua lapis jadi dua lapis nah pada saat lapisan yang satu berhimpit dengan yang sebelahnya kemudian yang satunya berhimpit dengan yang lainnya lagi nah sehingga kalau diambil itu tidak mengganggu otak yang sebelahnya itu nah jadi seperti itu kalau yang biasa kita lihat di petani itu kan itu hanya mikanya hanya satu ya kalau tidak salah yang saya sering lihat kemudian kasih di double solatif di ujung-ujung dari kayunya itu kemudian ditutup mika terus baru ditutup tutupnya tutupnya stup itu nah jadi begitu kita buka nempelnya di situ semua gitu kan bukannya di bukan di kayunya gitu bukan di kotaknya gitu kan begitu diangkat rebet ambil semua gitu nah jadi ada dua lapis bagusnya ada dua lapis sehingga tidak mengganggu dari si apa si lebahnya itu yang sudah nempel itu saya pikir itu ya Bu Is ada lagi Bu Is untuk setup yang horizontal Pak tadi kan ada solusi untuk memudahkan dalam pemanenan itu dengan dibuat sekat ya Pak horizontal yang horizontal yang horizontal dibuat sekat dikasih lubang antar sekat itu kalau misalkan ke atas vertikal tetapi sama di sekat seperti itu kalau yang yang berlantai itu kan dibongkar pasang ya Pak lantai satu lantai dua bisa dibongkar kalau yang ini misalkan model sekat horizontal tetapi ke arah ke atas misalkan ke vertikal bisa itu enggak Pak jadi dibuat lantai pertama ditutup papan lagi dikasih pembolong untuk keluar masuk koloni langsung di atas dibuat lagi kotak untuk mungkin telur ya bagian atas Pak apa bisa seperti itu Pak ini untuk horizontal Bu ya iya iya tapi beda sama yang biroi itu yang lantai yang bertingkat itu bertingkat kan tidak ada penyekat Pak di lantai keduanya iya langsung kalau yang dibuat penyekat dibuat bolong itu bisa enggak Pak seperti itu oh iya jadi yang setup di biroi gitu ya tapi kalau biroi kan tidak dipakai penyekat iya ini kita pakai sekat gitu ya maksudnya oh iya boleh Bu enggak masalah justru malah itu lebih bagus nantinya nanti bagian bawah itu adalah untuk perkembang biakan bagian atasnya itu bagian untuk produk gitu kalau misalkan atasnya lagi ada lagi berarti produknya itu di lantai yang ketiga yang kedua dengan kesatu itu adalah perkembang biakan makanya itu orang-orang yang di Australia itu dia membuat itu sampai tinggi sampai 5-6 kadang nah pada saat sudah terisi madunya di atas itu yang misalkan contoh 5 ya 5 tingkat tingkat yang kelima itu biasanya madu ya kemudian tingkat 1 dan tingkat 4 itu biasanya untuk apa perkembang biakan nah itu mereka suka ambil salah satu yang memang sudah lengkap di situ ada ratu dan segala macam ya diambil kemudian ditaruh nanti di paling bawah kemudian atasnya ditemuk lagi dengan kotak-kotak yang kosong itu cara mereka memisahkan seperti itu nah jadi lebih apa ya lebih praktis gitu dan mereka membuatnya kecil-kecil membuatnya kecil-kecil ukuran 15 kadang ya 10 gitu 15 cm x 10 cm gitu lebarnya hanya 5 cm kadang-kadang gitu jadi kalau udah penuh itu mereka tinggal ambil aja kotak yang lantai keberapa yang sudah lengkap ambil kemudian ditaruh di paling bawah kemudian atasnya kotak-kotak kosong lagi gitu nah itu udah mecah dia nanti berkembang lagi berkembang dan seterusnya jadi bisa saja kalau misalkan lantai 1 sampai 4 itu bisa kita pecah 2 3 4 itu udah bisa sendiri-sendiri kalau sudah lengkap ya struktur dari koloninya kalau sudah lengkap itu bisa seperti itu itu Ibu berarti Pak secara biologis perkembangan trigona itu ke arah vertikal ya Pak? tergantung dari jenisnya Bu beda beda tidak semua tidak semua makanya bisa dilihat itu dari pola ininya pola pola sarangnya nah nanti bisa dilihat dari pola sarangnya nanti ini juga di ini akan dibahas di pengelolaan koloni nantinya ya jadi nanti akan lebih paham ya oke oke baik nggak terasa ya ke 14.30 kita sudah lewat 5 menit ini ya nggak terasa jadi saya pikir nanti Bapak Ibu kalau ada yang masih penasaran boleh dikirimkan pertanyaan itu di grup ya ataupun di kolom diskusi yang ada di LMS seperti yang Pak Deni ya Pak Deni mohon maaf saya tadi belum sempat ngecek dulu nanti saya cek setelah ini jadi saya pikir itu ya Bapak Ibu mohon maaf ini karena waktunya dan harus ada masuk materi lain setelah ini dan untuk lebih detil visualisasi itu kita tunggu di hari besok ya saya tayangkan visualisasi dalam bentuk foto ya dalam bentuk foto gambar-gambarnya harapan saya mudah-mudahan dengan foto itu bisa lebih dipahami saya pikir itu ya Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya saya sudahi dan saya kembalikan ke Bu Hani sebagai penang jawab program saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Baik Pak Nana terima kasih Tadi mungkin masih banyak pertanyaan kalau diskusinya pasti akan lama sekali ya Bapak Ibu sekalian karena memang ini sangat menarik sekali materi dengan pelatihan Budidaya Lebah Trikona ini apalagi yang baru baru seperti itu ya baru mengenal Budidaya Lebah Trikona ini mungkin akan sangat banyak yang ingin ditanyakan disampaikan nah kita setiap mata pelatihan ini di LMS itu ada forum diskusi nah silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ketika memang belum sempat apa namanya tersampaikan pertanyaannya di pada saat sinkronus telekonferens silahkan bisa disampaikan di forum diskusi insya Allah nanti sambil kita jalan akan ada penyampaian-penyampaian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian nah jadi tetap walaupun mungkin waktunya karena memang waktunya sangat pendek sekali ya jadi kita tetap bisa mengakses nah kemudian disini tadi disampaikan Pak Nana materinya peralatan budidaya lebah trigona ya sudah selesai kemudian selanjutnya jam setengah tiga ini adalah materi penugasan mandiri terkait dengan praktek biologi dan perilaku lebah trigona baik Bapak Ibu sekalian tadi di grup sangat ramai sekali ya saya saya senang lihatnya Bapak Ibu sekalian kayaknya semangat sekali untuk segera melaksanakan praktek ada yang tanya kemudian juga gimana ini kemudian apakah sudah langsung bisa praktek dan sebagainya padahal ini kita masih teori ya tapi sudah banyak yang apa namanya pengen segera praktek gitu kalau pas ada di Kadipatan mungkin sangat ini banget ya tadi ada Bu siapa saja ya yang di grup itu nah melihat sikon perkembangan dari peserta yang memang ketika kegiatan sosialisasi pada tanggal 5 Agustus kemarin disampaikan bahwasanya banyak yang untuk mengakses ke tempat ternak lebahnya itu sangat jauh kemudian juga untuk pembelian koloni kira-kira gimana ibu-ibu Bapak Bapak kalau disuruh beli koloni berat berat ya dalam artinya disini kecuali kalau dari panitia ada gantinya ya dari panitia ada gantinya ya ada uang gantinya untuk pembelian koloni ya seharusnya ada ya kalau kita ini kalau dari kami pribadi malah Bapak Ibu sekalian kami sangat mendukung kalau memang ada ada apa namanya anggaran untuk bisa menindaklanjuti dari kegiatan belitian ini akan tetapi memang untuk saat ini tidak ada terutama untuk yang aparatur aparatur disini tidak ada nanti silahkan mungkin mau ada masukan ke depannya ya kemudian untuk praktek biologi yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang mengakses ya disitu ada penugasan harus memfoto memfoto dan menyampaikan letak koordinatnya yang berkaitan dengan apa ditemukannya serangga dan hal ini adalah lebah atau tawon seperti itu kan ya nah disini kami tidak akan memaksakan Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mencari misalkan ternyata di rumahnya tidak ada lebah ataupun tawon masa ya kemudian kita harus dipaksakan mencari kira-kira kalau disuruh gimana Bapak Ibu susah ya siap kalau pandang siap katanya ya mungkin ada yang mungkin yang di dekat wilayahnya ada akan sangat mudah tetapi bagi yang terbatas mungkin akan sangat memberatkan karena itu tugasnya sudah akan kami sharekan disini terkait dengan tugas praktek dari biologi dan perilaku lebah trigona ini baik Bapak Ibu sekalian nanti insya Allah juga akan saya sampaikan saya sampaikan di LMS ini saya share screen dulu ya Bapak Ibu sekalian saya sampaikan dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih baik baik penugasan disini sekaligus sebagai praktek Bapak Ibu sekalian terkait dengan mata pelatihan yang kedua biologi dan perilaku lebah trigona yang pertama tugasnya adalah mengenal dan mempelajari lebah trigona SP lebih dekat dalam artian disini kenapa saya sampaikannya trigona SP karena saya yakin di mungkin yang berdekatan dengan wilayah Bapak Ibu sekalian ada yang jenisnya trigona lefisep ada yang trigona itama trigona biroi ataupun jenis trigona-trigona yang lainnya nah kemudian untuk alat dan bahan masih sama seperti hasil sosialisasi yang kemarin idealnya memang kita akan mendokumentasikan dalam artian kita akan memfoto dari lebah-lebah tersebut karena kita kan pengen kenalan ibaratnya seperti itu pengen kenalan otomatis kita sebagai bukti kita berkenalan dengan lebah itu kita dokumentasikan dengan foto-foto seperti itu nah sebelum ada pertanyaan saya lanjutkan dulu ya nanti lebih ke resumenya nanti akan bisa apa namanya bisa kita bahas bersama-sama yang ketiga menuliskan dan mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan biologi dan perilaku lebah trigona dalam bentuk resume format resumenya terlampir baik nah ini dia silahkan kalau yang ini silahkan kalau ada pertanyaan yang pertama pendahuluan pendahuluan adalah pengetahuan lebah secara umum silahkan Bapak Ibu sekalian membuat suatu resumen kegiatan yang berkaitan dengan biologi dan perilaku lebah ini pendahuluan pendahuluan bab satunya pendahuluan diisi dengan pengetahuan lebah trigona ya jenisnya sudah spesifik lebah trigona secara umum mungkin bisa diceritakan di wilayah Pak Andang di mana Pak Andang Pak Andang di Subang ataupun Bu Apriliani Bu Apriliani ini wilayahnya di Blore Blore kira-kira di Blore itu ada jenis lebah apa nah disitu mungkin bisa disampaikan terkait dengan wilayah kerja Bapak Ibu sekalian jadi pengetahuan lebah trigona ini adalah berkaitan dengan tempat atau wilayah kerja Bapak Ibu sekalian di mana disitu ada jenis lebah apa trigonanya sepengetahuan Bapak Ibu sekalian kemudian bisa ditambahin dengan kalimat-kalimat pengetahuan lebah secara umum lainnya yang mungkin tadi sudah disampaikan sedikit banyak ya sudah banyak ya sudah banyak disampaikan oleh Budidin selaku pengampu dari MP2 ini kemudian alat dan bahan sesuai dengan yang sudah disampaikan di sosialisasi ada mulai dari kamera atau HP kamera kemudian dari web aplikasi softwarenya bisa webnya kemudian juga alat untuk kita membuat resume kegiatan ini ya otomatis laptop atau hardwarenya ya seperti itu kemudian bahannya sebenarnya memang kita akan ke koloni tetapi koloni disini karena memang kondisinya tidak memungkinkan sehingga bisa Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggantinya untuk foto-foto asli itu bisa digantikan dengan gambar atau foto yang diakses dari internet sebetulnya dengan menggunakan internet dari webnya oleh karena itu nanti di resume kegiatan ini di bab yang terakhir itu ada pustaka pustaka disini silahkan dilampirkan referensi yang dirujuk jadi gambar-gambar itu yang kemudian diambil dari internet itu silahkan nanti dituliskan sebagai referensi pustakanya foto ini diambil dari yang mana silahkan disampaikan disitu nah hal-hal yang akan dibahas atau diceritakan di resume kegiatan ini meliputi yang pertama klasifikasi hidup lebah sebenarnya sudah dibahas oleh Budi Din hanya saja di spesies ini langsung sudah dispesifikan misalkan di tempatnya Pak Iwan nah di Pak Iwan disini disana misalkan ada lebah trigona jenisnya levisep atau lebah trigona itama nah itu langsung dispesifikan maka dia spesiesnya adalah trigona itama misalkan seperti itu jadi langsung ke spesies spesifik kemudian juga dilampiri foto yang bentuk itama itu seperti apa sih lebah itama ini bisa berupa koloninya atau bisa berupa satu lebahnya itu sendiri bisa ratunya atau bisa pekerjanya atau mungkin semuanya juga bisa kemudian siklus hidup lebah siklus hidup lebah disini sebenarnya tadi juga materi sudah ada jadi nanti ibaratnya kita akan mempelajari kembali harapannya memang agar Bapak Ibu sekalian nanti bisa lebih memahami dari apa yang tadi sudah disampaikan belajar mandiri dan kita ulang kembali apa yang kita lihat kita catat sesuai dengan ini ya harapannya memang setelah kita mengulang-ulang apa yang kita pelajari akhirnya bisa memahami seperti itu kemudian jenis jenis kedudukan jenis kedudukan disini maksudnya kastanya tingkat kastanya kan tadi ada berapa jenis kedudukan lebah menurut kasta hidupnya bisa Bu tiga ya apa saja ratu pekerja pejantan pekerja ya ratu pejantan pekerja ratu pejantan pekerja baik nah seperti itu nanti nanti disampaikan juga tersebut kemudian ciri khasnya seperti apa nanti silahkan Bapak Ibu sekalian misalkan nanti dari materi di modul ada silahkan bisa ngambil dari modul nanti kembali lagi di pustaka juga disebutkan misalkan memang materi tersebut apa namanya hal-hal yang diresum itu berasal dari modul silahkan dicantumkan di pustakanya dilampiri gambar atau foto bisa asli ataupun apa namanya kita mengambil dari website seperti itu sampai disini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu tapi jika memang mau menggunakan gambar asli tidak masalah Bapak Ibu sekalian kita juga malah bagus sehingga kan pustaka itu kan mungkin tidak terlalu banyak pustaka dari website ya kalau memang sudah sudah ada dari apa dari di tempat kita memang sudah ada silahkan bisa diambil secara langsung jadi tidak kemudian mewajibkan Bapak Ibu sekalian ngambil dari website tidak tetapi ketika memang ada gambar asli alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan gambar asli tetapi jika memang kondisinya tidak memungkinkan maka kita bisa mengambil gambar atau foto dari website begitu Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mau ditanyakan ya kapan selesai harus selesai kapan Bu oh ya baik nah ini selanjutnya pengiriman tugas pengiriman tugas kirimkan tugas melalui kolom tugas mandiri melalui LMSK LHK ini sebenarnya sebagai tugas kaitannya dengan kalau memang nanti masih ada yang ingin didiskusikan bisa nanti disampaikan di forum diskusi nah ini waktunya waktunya kita sesuaikan dengan jadwalnya sebentar saya tutup kembali oke tukang ini teat Nah, di sini proses penugasan di MP2 ini kita laksanakan mulai setengah 3 jam 14.30 sampai 16.45. Waktu pengumpulannya ketika memang 16.45 ini sudah selesai, silakan bisa langsung dikumpulkan. Kalau mungkin masih ada kegiatan lain atau belum bisa diselesaikan, batas maksimal upload tugas MP2 itu adalah pukul 8 saat Bapak-Ibu sekalian melaksanakan registrasi. Alangkah lebih baiknya kalau bisa ya memang satu hari selesai, satu hari selesai. Takutnya kalau lupa, karena sistemnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Ketika batas maksimal upload ini sudah dikunci, jam 8 ternyata belum mengumpulkan tugas, walaupun nanti ternyata jam 8 sekian, Bapak-Ibu sekalian mungkin jam 8 lebih 15 mengumpulkan, maka hal itu akan mengurangi nilai dari tugas itu sendiri. Karena kan kita juga ada evaluasi pembelajaran di sini, di samping dari sikap atau perilaku dari peserta, juga dari nilai post-test dan penugasan. Post-test atau evaluasi dan penugasan-penugasannya. Nah dari situ harapannya memang kita, karena memang di sini adalah e-learning ini menggunakan sistem ya, LMS menggunakan sistem, maka mau tidak mau, suka tidak suka, jika memang waktunya batas maksimum upload itu jam 8 sudah ditutup, maka Bapak-Ibu sekalian dianggapnya sebagai terlambat mengumpulkan tugas, seperti itu. Dan itu akan mengurangi nilai dari tugas, walaupun tugasnya sudah sangat bagus sekali, akan tetapi di-uploadnya terlambat, itu akan mengurangi. Begitu, Bapak, kalau misalkan mau dikumpulkan nanti setelah selesai, langsung habis ini selesai, maka juga tidak masalah, karena memang nanti kita sudah langsung membuka akses untuk penugasan mandiri ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, siap saja. Siap, siap saja. Untuk penulisan. Bu, ini, Bu. Ya, di-upload dalam bentuk apa? Bu, Bu Hany. Ya? Untuk upload tugas mandirinya dalam bentuk file, apa PDF? File-PDF atau file module? Untuk memudahkannya, kita gunakan lebih mudah PDF ya, Mas? Atau Word? Sebentar. Word plus. Word point juga boleh. Ya, baik. Ya. Baik, untuk formatnya, dalam artnya di sini adalah bentuk Word boleh, di-PDF-kan juga boleh, kita tidak membatasi Bapak-Ibu sekalian untuk harus meng-PDF-kan, meng-convert dalam bentuk PDF, tidak. Kalau memang dalam bentuk Word dirasa sudah bisa, ya silahkan langsung di-upload saja. Kalau untuk, biasanya kan kita meng-convert itu kan untuk meringankan ya, meringankan apa? Pengiriman saja, seperti itu. Apa namanya? Bytenya itu untuk lebih kecil, seperti itu ya, dalam pengiriman filenya ini sendiri. Tapi ketika memang nanti mau langsung bentuk Word juga enggak masalah, seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan? Ya, silahkan Pak Siswanto. Ini Ibu, untuk tugas MP2 ini, saya ada saran, bagaimana kalau itu kondisional saja, artinya begini, kalau misalnya peserta itu memungkinkan untuk tugas yang sesuai di LMS, kenapa tidak? gitu loh, Ibu. Karena yang tugas yang di PowerPoint dengan paparkan tadi, itu kan ada, secara outline kan juga ada pendaluan dan macam-macam itu sampai pustaka yang diambilkan gitu, Ibu. Kalau misalnya itu foto aslinya, kalau kita lihat yang di LMS kan, jauh lebih mudah gitu, Ibu. Tugasnya, enggak, 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 enggak detil seperti itu gitu, Ibu. Kalau misalnya itu kondisional, gimana ya, Ibu? Misalnya, ada yang milih yang di tugas sesuai yang di LMS misalnya. Itu seperti apa? Boleh enggak kira-kira, Ibu? Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Karena kan gini, apa namanya, kita kan kemarin sudah membahas bersama bahwasannya banyak beberapa yang untuk mengakses yang memiliki, mungkin yang memiliki ternak lebah mudah seperti itu. Tapi kemudian, kalau kita memberikan apa namanya, pilihan yang seperti itu, maka dianggapnya kan apa namanya, wah yang ini mudah tinggal foto cepat, selesai seperti itu. Tapi di samping ini, kenapa kemudian kita meresum, harapannya sesuatu yang kita ulang-ulang, dalam artian, ini adalah ilmu ya, ilmu kita ulang-ulang, tadi kita dengarkan, kita baca, kita dengarkan, sekarang kita tuliskan, harapannya itu akan lebih memahamkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh pengampus. Seperti itu, Pak. Kalau ibaratnya gini, suatu ilmu itu kalau hanya dibaca, kalau kita hanya melihat saja atau membaca saja, mungkin kita akan lupa. Ibaratnya seperti itu. Kalau kemudian kita hanya mendengarkan saja, mungkin kita akan kurang memahami, tetapi ketika kita langsung action-nya, atau disini mungkin langsung prakteknya, dengan kata lain, karena memang disini keterbatasan alat dan bahan praktek, sehingga kita mencoba menuliskannya. Prakteknya disini adalah dengan menuliskannya, kita membuat karyanya. Harapannya ketika kita menuliskannya itu, sekaligus kita bisa lebih paham. Juga nanti akan berkaitan dengan, akan memudahkan Bapak-Ibu sekalian dalam belajar untuk mempersiapkan post-test. Kan sebenarnya materi-materi yang disampaikan di resum ini kan juga, apa namanya, kita tidak akan mencari soal post-test itu jauh dari apa yang sudah kami sampaikan, terutama apa yang sudah disampaikan juga, dibahas juga di praktek. Seperti itu, Pak Sis. Ya memang kita satu kesatuan, yang satu ngerjain ini ya semuanya sama, karena kita kan lulusannya bareng-bareng, Pak. Seperti itu. Nanti kalau yang satu ini, yang satu ini, nanti bakalan, wah kok enak ini, wah kok enak ini, tau gitu, seperti ini, gitu-gitu. Ya harapannya sambil kita belajar kembali. Begitu, Pak Sis? Baik, terima kasih masukannya ya, Pak Sis, wantung guys sebelumnya. Mungkin nanti ke depannya ya, Pak ya, kita mencoba mungkin mulai dari seleksi peserta lebih ini ya, sehingga nanti peserta sudah bisa lebih siap ya, sudah bisa lebih siap untuk memperoleh alat dan bahan dan seterusnya. mungkin kita akan lebih ke depannya, untuk yang ke depannya lebih baik. Ada masukan lagi atau pertanyaan? Cukup? ini masih ada beberapa pertanyaan ya, di chat, nanti kita akan rekam pertanyaannya ada di chat ini, ya, sama dengan Bu Elisa ya, Bu Elisa dan Bu Rizka selaku panitia di live chat ini, jadi Bapak-Ibu sekalian jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan ini akan tetap kami rekam, dan nanti insya Allah kami usahakan untuk bisa kami sampaikan kembali di forum diskusi. Misalkan nanti belum disampaikan di forum diskusi, silahkan ingatkan kembali kami, Bapak-Ibu sekalian bisa menuliskan kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut di forum diskusi. Begitu. ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Cukup? Sebenarnya kan memang intinya di praktik ini silahkan membuka kembali modulnya jika memang di tempat sekitar tidak ada dan seterusnya seperti itu. Cukup? Ada pertanyaan? Bu Ani? Ya, baik. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Bu. Berarti untuk hari ini kita kan sudah mempelajari sampai MP3. yang untuk dan kita harus penilaian ketutor sudah tiga-tiganya kan terus catatan yang mandiri itu berarti harus tiga-tiganya itu Bu Ani? Ya. Nah, untuk yang catatan mandiri ini baik. Tadi kan ada beberapa yang ini ya kebingungan kaitannya dengan catatan mandiri memang sebaiknya kita sampaikan saat sosialisasi kemarin. catatan mandiri ini sifatnya adalah untuk yang MP1 memang bukan materi inti dari pelatihan karena si MP1 ini hanya sebagai overview penggambaran kegiatan-kegiatan dan juga prosesnya sehingga mungkin lebih banyak kita abaikan yang sub-pokok bahasan dan bahasan. Tadi saya berikan contoh ya, Bu, ya di grup itu nah, disitu bisa disampaikan apa namanya bagaimana aksesnya kemudian bagaimana kendala kalau memang ada kendala yang berkaitan dengan LMS proses LMS dan juga proses pembelajaran ini sendiri sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk MP2 sampai MP5 catatan mandiri ini sebenarnya adalah catatan catatan-catatan yang dibuat mandiri untuk ibu-ibu semuanya ketika belajar mandiri ada pertanyaan apa kemudian ada hal-hal penting apa bisa dicatat di situ. ketika nanti ada ada kolom yang paling paling kanan ya kolom paling kanannya itu kan dituliskan bahwasannya hal-hal yang belum dipahami nah, hal-hal yang belum dipahami ini saat telekonferensi itu bisa disampaikan secara langsung misalkan waktunya sudah habis atau sudah sudah selesai maka kita tidak langsung menutup tidak tetapi ada forum diskusi di LMS nah, itu bisa dimanfaatkan Bu Santi misalkan tadi sebenarnya kan hari ini kita ada biologi dan juga peralatan nanti silahkan Bu Santi bisa membuka di MP2 Biologi MP2 Biologi silahkan Bu Santi klik disitu akan terlihat yang paling bawah itu sampai yang bawah itu ada kolom bentar sambil saya buka ya Bu ya nah, disini ini kita coba klik kembali nah, ini MP2 misalkan MP2 untuk catatan mandirinya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya catatan mandiri itu sifatnya lebih pada untuk Bapak-Ibu sendiri nah, saat ada hal yang belum dipahami maka kita bisa mengklik materi MP2 ini kemudian kita buka kita tarik ke bawah disitu ada forum diskusi forum diskusi di bawah video kita coba buka nah, disini sudah ada beberapa pertanyaan contohnya yang pertama disini ada tadi yang pertama kali bertanya ini ada Bu Rita Bu Rita ini menanyakan bentuk bentuk sarang dan nama jenis-jenis trigona pada bantai yang biologi dan perilaku lebah trigona kurang jelas nah, disini saya coba bantu jawab nantinya juga ada pengampu dari Pak Ian Mariana juga Pak Nana Supena dan Bu Didin Sudiatin sendiri selaku pengampu biologi disini bisa langsung berdiskusi disini dan ini yang menjawab tidak hanya saya saja jadi ada pengampu lain disamping itu jika memang dari peserta ada materi tambahan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta lain bisa langsung disampaikan disini Bapak-Ibu sekalian nah ini Bapak-Ibu sekalian bisa Bu Rita disini dia membuka forum diskusi nah kemudian saya menanggapi nah disini Bapak-Ibu sekalian kalau ingin menjawab ataupun mungkin menanggapi bisa mengklik tanggapi nah ditanggapi nanti silahkan diketik tanggapannya atau misalkan disini saya menanggapi yang belum ditanggapi ini yang belum ditanggapi ada pertanyaan dari ini tadi sudah saya coba untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Rita ini pertanyaan dari Pak Ewan Prianto kenapa pada siklus hidup lebah trigona antara ratu jantan dan pekerja memiliki siklus yang berbeda-beda nah ini kan belum ditanggapi misalkan ini ditanggapi ya misalkan saya jawab ini ini saya jawab dan seterusnya nah kemudian ketika kita menanggapi ini kita tarik ke bawah kalau nanti ada gambar kita bisa mengupload file choose file dan seterusnya upload this file tapi jika memang tidak ada hanya tulisan saja cukup ini kita langsung pause ke forum atau misalkan jawabannya karena takdir nah ini kemudian kita pause ke forum ini sebenarnya jawaban masih belum lengkap nah nanti bisa ada tanggapan-tanggapan yang lain seperti itu bapak ibu sekalian dan disini kami ingatkan kembali karena penilaian itu kan tidak hanya dari post test dan juga dari apa namanya penugasan tetapi juga keaktifan sehingga ketika memang pada saat telekonferensi sekarang wartunya sangat terbatas maka diskusi-diskusi disini akan sangat membantu kaitannya dengan penilaian keaktifan dan partisipasi bapak ibu sekalian sehingga silahkan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan keaktifan disini di diskusi ini tidak hanya dari kami saja yang menjawab kalau memang bapak ibu sekalian punya pengalaman bisa diserkan juga di forum diskusi ini ini contohnya ada bu Ina juga bertanya belum cara membedakan siklus hidup lebah dari larva ke pupa dan seterusnya ini hanya contoh saja ya bu Santi kaitannya dengan catatan mandiri tersebut tadi baik begitu bu Santi maka catatan mandiri itu juga harus langsung di upload ke LMS yang mandiri ini kalau memang tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau memang sudah dipahami maka sudah tidak perlu disampaikan tidak masalah jadi tidak wajib itu ya mbak iya tapi kan itu catatan mandiri catatan mandiri saat proses belajar mandiri baik bu Santi ada lagi bu Hany ya untuk diskusi forum berarti berdasarkan setiap mata pelajarannya ya disesuaikan mata pelajaran betul hanya di MP2 mulai dari MP2 MP2 sampai dengan MP5 karena memang hal-hal yang akan kita diskusikan langsung berkaitan dengan materi-materi inti yaitu MP2 biologi MP3 peralatan MP4 pengelolaan poloni dan MP5 pemanenan begitu tapi juga kita tidak akan menghilangkan catatan ketika misalkan dalam telekonferens bapak ibu sekalian sudah aktif bertanya dan sebagainya juga kita sudah ada catatan sendiri tapi kemudian kan karena waktunya sangat terbatas ya dan ini juga apa namanya sebagai sarana untuk memperkaya hasanah keilmuan kita yang berkaitan dengan budidaya lebah trigona ini jadi di forum diskusi ini misalkan Pak siapa ini Bu Isye Bu Isye punya pengalaman kelompok taninya ataupun Bu Santi atau Bu Isye punya pengalaman kelompok taninya yang sudah mengembangkan trigona ini seperti apa itu juga boleh diserkan Bu boleh diserkan di forum diskusi tersebut atau mungkin nanti ada permasalahan apa kelompok taninya punya kendala apa mau disampaikan di forum diskusi juga tidak masalah nah itu yang menjawab menanggapi tadi proses tanggapannya seperti itu tidak hanya dari WI saja misalkan ternyata Bu Santi tahu jawaban dari pertanyaannya Bu Ine silahkan nanti Bu Santi langsung menanggapi boleh seperti itu karena kan kita disini adalah sifatnya adalah diskusi gantinya kalau kita waktu klasikal kan biasanya kita ada forum diskusi ya kita misalnya menggunakan diskusi kita diskusi kelompok terlebih dahulu dilanjutkan dengan kemudian baru kita ulas secara langsung bersama seperti itu baik ada lagi yang ingin ditanyakan cukup semoga tidak memberatkan ya tapi lebih memahamkan kita karena sebenarnya penugasan praktek-praktek itu sebenarnya juga sudah ada di materi semuanya di modul ataupun secara tersirat tinggal Bapak Ibu sekalian kemudian membaca kembali kecuali kalau untuk gambar-gambarnya silahkan Bapak Ibu sekalian tinggal mengakses melalui website-website gambar-gambar tersebut kemudian mengingatkan kembali untuk upload tugas maksimal besok pagi jam 8 kalau memang nanti malam atau bahkan jam 4 sudah selesai silahkan di upload saja kalau belum selesai silahkan kita masih memberikan kesempatan sampai besok pagi dan tidak lupa saya ingatkan kembali setelah pembelajaran ini selesai kita ada evaluasi pembelajaran dari MP1 saja dari mata pelatihan biologi saja silahkan Bapak Ibu sekalian nanti membuka di post testnya saya ulangin kembali karena ini sistem ya sehingga memang ya mohon maaf kalau saya mengulang-ulang kembali karena kadang-kadang oke tugas sudah oke hari ini kayaknya sudah selesai ternyata masih ketinggalan satu post testnya belum dilaksanakan padahal ketika kita tidak melaksanakan post test itu ketika sudah terkunci jam 9 malam sudah terkunci maka kita dianggap tidak mengerjakan post testnya seperti itu sehingga memang kami selalu mengingatkan kembali post test saya ingatkan kembali disini silahkan Bapak Ibu menarik untuk yang evaluasi pembelajaran ya enggak ya nah ini hanya membuka saja mas ini hanya membuka nah di evaluasi pembelajaran ini ya evaluasi pembelajaran ini silahkan nanti bisa diakses per satu satu hari satu mata pelatihan tetapi karena ini masih jam berapa masih jam 3 ya Bapak Ibu sekalian masih jam 3 jam 3 12 jam 15 12 padahal kuis tidak akan tersedia sampai jam 16 45 sehingga Bapak Ibu sekalian baru bisa membuka post test ini preview quiz now ini saat waktu sudah menunjukkan 16 45 jika memang belum sampai 16 45 ya masih kosong seperti ini dan prosesnya sudah disampaikan kemarin dengan Pak Sarma ya sekali mencoba kemudian batas waktunya 45 menit begitu dibuka langsung silahkan dikerjakan setelah itu langsung di submit saja evaluasi setelah pembelajaran selesai baik teori dan praktek memang kita setting seperti itu Bapak Ibu sekalian karena dengan setelah Bapak Ibu sekalian teori kita selesai karena kalau hanya dari teori saja kadang-kadang ya sudah sambil lalu saja kan ya ilmunya tapi ketika kita sudah mempraktekannya mengerjakan tugas-tugas di praktek tersebut harapannya bisa lebih memahamkan pengetahuan tentang lebah trigona ini sehingga dalam pengerjaan post-testnya juga akan lebih mudah nanti nilainya biar seratus semua kita yang nilai juga senang kalau semuanya seratus gampang lulus semua kalau biasanya kan syarat kelulusan harus pegang lebah biasanya seperti itu syarat ini ini memudahkan juga yang berkaitan dengan proses e-learning ini ada lagi yang ingin ditanyakan cukup Pak Asikin cukup Pak Asif Didi cukup Pak Abdul Muttalib iya Bapak cukup cukup Bapak Pak Abdul Muttalib iya dimengerti Ibu anaknya langsung prospek iya Pak iya Pak Ibu Junior cukup jelas oke baik iya Ibu Alika ada yang ditanyakan cukup Pak Ita Pak Sudirman oke Buahyu iya Pak Gugum Pak Gugum Pak Roni Pak Roni aman Pak bisa Pak oke Pak Roni ngantuk Pak Roni ngantuk satu kantor ini Pak Abdul Muttalib dengan Pak Roni enggak Bu saya dari Cirebon oh iya satunya Cirebon yang satunya Surakarta iya lewat suara hati ya Pak Pak Sugeng bagaimana Pak Sugeng Bu Apriliani yang di Blora sudah menemukan koloni trigona oke baik Bu Sukartini sudah cukup cukup Bu Nani sudah jelas enggak Bu Nani ada pertanyaan Bu Nani ya baik kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Hari nih Pak Hari belum saya sebut nih nanti nanya ini ya Bu halo baik halo gimana Pak Hari itu batas maksimal tugas bisa jam 8 ya jam 8 pagi iya jam 8 jam 8 pagi besok harinya ya Pak ya tapi mending sebaiknya begitu selesai langsung upload saja Pak takutnya besok pagi ternyata lupa gimana tuh Pak terus mau tanya boleh sedikit Bu boleh mungkin ke biologi lagi ya kebetulan saya di Temangku memang bisa di Kecamatan di Kecamatan berkaitan dengan materi ya Pak ya ya di Kecamatan saya kan memang belum ada yang Trikona tapi di Temangku ada 3 Kecamatan penghasil Trikona sudah ada Trikona Tengang Itama kalau dimuat di situ memang berasal dari Malaysia kayaknya malam kalau di situ jadi yang menangkar banyakkan orang Jakarta orang Jabetabek karena harga 1 liternya itu sampai 1 juta jadi jadi viral di Trubus terus di Temangku pernah ada kejadian juga orang menangkar beli yang dari Itama dari Malaysia itu 1 lok memang harganya mahal 1 sampai 2 juta dan dari berapa koloni mati jadi belum bisa mengembangkan banyak yang khusus Itama padahal kalau dari saya baca di Trubus itu ya memang prioritas paling tinggi dibanding di Roi mungkin paling tinggi Itama kalau katanya di Trubus itu yang pengembangannya banyaknya di Malaysia sama di di perumahan-perumahan Jakarta itu mungkin bisa kenapa kalau yang di Temangkung dari petani pernah cerita kalau Itama kok susah mas sering mati gitu padahal yang banyak kan disini Trik terima kasih ya baik terima kasih Pak Hari pertanyaannya mungkin tidak tidak saya jawab langsung disini ya karena memang kita dibatasi dengan waktu tapi insya Allah nanti silahkan ditulis aja Pak ditulis aja di forum diskusi ketika memang nanti Pak Hari lupa menyamakan di forum diskusi insya Allah nanti akan saya tuliskan juga pertanyaan dari Pak Hari yang kaitannya dengan tadi ya penjelasan apa namanya koloni si lebah jenis A mungkin akan berbeda ketika diterakkan di tempat A B, C dan seterusnya seperti itu akan berbeda-beda memang semuanya itu nantinya akan kembali ke materi kalau itu nanti akan kembali ke materi pengolahan koloni Pak koloni nanti akan dibahas lebih lanjut kesesuaian jenis kesesuaian tempat tumbuhnya dari si jenis lebah tertentu tersebut seperti itu mungkin akan berbeda-beda nanti akan kita bahas lebih lanjut dikupas lebih lanjut di materi pengolahan koloni bersama dengan Pak Ian Mariana begitu Pak Hari oke kalau misalkan nanti Pak Harinya takut nanti lupa pertanyaannya bisa langsung ditulis aja dulu di forum diskusi terima kasih Bu ya baik terima kasih Pak Hari Bu Hany ya ya untuk layout laporan tugas laporan tugas itu pakai cover gak disitu gak ada covernya gak usah gak usah ini langsung saja jadi langsung saja misalkan nanti judul dari judulnya resume kegiatan praktik biologi langsung di bawahnya disampaikan saja nama dan juga asal instansi seperti itu saja ya benar singkat ya langsung seperti kalau kita bikin makalah ya saya yakin ini penyuloh semua ahli semua ini ahli membuat membuat makalah ya makalah ya Pak ya bukan masalah ya membuat membuat makalah maaf sebentar silahkan untuk penugasan misalkan kita udah upload ya di penugasan terus misalkan ada perbaikan bisa gak di edit boleh Bu silahkan Bu gak apa-apa gak masalah ketika mengedit kita ada caranya ya di edit penugasan itu kan juga ada ya silahkan nanti untuk penugasan sebentar coba saya buka nah disini di penugasan tugas mandiri nah misalkan nanti ini belum ini ya belum bisa kebuka ya itu nanti biasanya di kolom bagian bawahnya itu nanti akan ada apa namanya ketika kita mengedit biasanya akan ada alurnya untuk editnya seperti itu Bu Ina nanti sambil jalan misalkan memang ada proses pengeditan kalau ada kendala pengeditan silahkan disampaikan saja Ibu ya ya langsung mau japri dengan Pak Sarma juga boleh atau nanti kita set di grup kembali juga gak masalah ya siap terima kasih ya terima kasih Bu Ina ada lagi cukup baik kalau memang sudah cukup insya Allah kita tidak langsung menutup untuk diskusi ya WhatsApp group kita masih tetap membuka ketika memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan proses pengerjaan laporan praktek biologi dan perilaku lebat rigona ini silahkan ketika memang nanti masih ada pertanyaan disampaikan di grup WhatsApp kemudian selamat mengerjakan dan tetap sehat tetap semangat dan semoga kita jadi pionir-pionir yang memberikan manfaat bagi masyarakat terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ada teman ini Pak tidak nampak ya baik saya akhiri karena memang juga sudah waktu asar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kembali lagi jangan lupa ya Bapak Ibu besok kita kembali lagi di LMS dan Zoom meeting dengan waktu yang sama terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas